Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada Jat Yang Maha Suci Syukur kepada Jat Yang Maha Gofur, Sanjung kepada Jat Yang Maha Agung Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayam Yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang Semua dikasih, semua disayang Berkat kasih dan sayangnya, kita dapat bertetap temu, bertetap pandang pada kesempatan kali ini Tidak lupa, salawat serta salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjinan alam Yakni, Nabi Besar Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan para tabiatnya Semoga sampai kepada kita selaku umatnya Yang akan mendapatkan syafatnya diomil akhir amin nyerobal alami Dosen pengampung mata kuliah bahasa Indonesia Ibu Rafika Fazrin SPD MPD yang saya hormati Serta teman-temanku yang saya banggakan Izinkan saya disini menyampaikan pidato bertemakan Pentingnya menjaga kesehatan tubuh Hadirin yang berbahagia Ada pepatah mengatakan Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Pepatah tersebut menjelaskan kepada kita Bahwasannya ketika kita memiliki tubuh yang sehat Maka jiwa dan pikiran kita akan menjadi sehat pula Kesehatan merupakan modal utama untuk melakukan berbagai aktivitas Seperti belajar, bekerja, dan menjalankan kegiatan sehari-hari Mempunyai tubuh yang sehat sangat mahal harganya Jika sudah terlanjur sakit Berapa banyak uang atau biaya yang harus dikeluarkan Karena itu kita harus bersyukur dan menjaganya dengan baik Namun seringkali masalah kesehatan ini diabaikan dan dianggap sepele oleh banyak orang Karena mereka belum merasakan sakit Tapi bayangkan saja jika kita tiba-tiba terkena penyakit Penikmatan akan dicabut, aktivitas akan terhambat Dan banyak lagi sisi negatifnya yang dapat merupakan diri sendiri atau orang lain Apalagi dalam beberapa waktu kebelakang Isu kesehatan menjadi perhatian khusus banyak pihak Terutama ketika pandemi COVID-19 mengirang seluruh dunia Agar tetap sehat, maka kita harus menjalani pola hidup dengan benar Misalnya dengan memakan makanan berkizi dan menghindari makanan cepat saji Makanan cepat saji memang menggiurkan karena praktis dan lurah Namun kita perlu melihat dampak berkelanjutan dari mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut Akan lebih higienis dan sehat bila kita memasak-masak Dengan menggunakan bahan makanan yang segar, bersih dan menghindari bahan pengawet Mungkin ketika kita memasak masakan sendiri di rumah Akan menyita waktu lebih banyak Tetapi dampak dan manfaatnya akan kita tuai pada kemudian hari Minum air putih 2 hari per liter Berolahraga 3 atau 5 kali dalam seminggu Lalu istirahat yang cukup Saat ini banyak orang yang mengabaikannya Apalagi di kalangan pemuda Yang sering bergadang hanya untuk bermain game Dan jika memang tidak ada hal yang terlalu penting Sebaiknya hindari untuk tidur terlalu malam Kemudian menjaga kebersihan sekitar merupakan hal yang sangat penting juga Karena dengan lingkungannya kotor adalah sumber dari berbagai penyakit Hadirin yang berbahagia Banyak orang yang memiliki uang Tetapi mereka tidak dapat menikmatinya karena sakit Untuk itu Marilah kita memulai perubahan pada diri kita sendiri Dan melakukan dorongan kepada orang lain Agar mereka dapat memulai pola hidup sehat Generasi yang sehat Akan menciptakan negara yang lebih maju Rakyat sehat Negara kuat Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih